Ibu Adhita, kami ingin mengkonfirmasi ulang mengenai kronologis kejadian kapal tenggelam dan jumlah penumpang. Informasi yang kami dapatkan, jumlah penumpang di KMP Yunis ini berjumlah 56 penumpang. Apakah betul Ibu Adhita? Ya, begini Mbak. Kami juga saat ini sedang melakukan koordinasi intensif ya dengan semua pihak. Jadi, mengenai jumlah penumpang pun kami juga masih memastikan. Jadi, sampai saat ini kami juga belum mendapatkan data yang final. Kami masih memastikan. Namun, demikian informasi yang kami dapatkan dari Basarnas pada pukul 21.45 WIB tadi sampai saat itu sudah berhasil dievakuasi 44 orang. Tapi, kita belum tahu apakah itu penumpang atau awak yang sudah bisa dievakuasi. Nah, untuk hal-hal yang lain termasuk tadi mengenai jumlah pasti dari penumpang di kapal Yunis ini, kami masih terus mendatang, Mbak. Kami terus berkoordinasi karena memastikan dulu angka yang betul-betul valid demikian, Mbak. Baik Ibu, bisa dijelaskan mengenai kronologis tadi pada saat kejadian. Karena yang kami dapatkan informasinya memang cuaca sedang buruk pada saat pukul 7 lewat 6 waktu Indonesia tengah tadi, Ibu. Ya, Mbak. Ini demikian juga dengan kronologi serta potensi penyebab ya. Kami juga belum berani untuk menyampaikan secara aktif pada saat ini. Karena kami masih terus mencari informasi dan data yang paling akurat ya. Ini kami memang mendapatkan berbagai macam informasi dari berbagai sumber. Namun demikian kami masih terus melakukan hal yang paling final, Mbak. Jadi kami belum berani menyampaikan kronologis pastinya, termasuk juga apa potensi penyebabnya. Nanti akan kami sampaikan dalam kesempatan pertama setelah mendapatkan data yang betul-betul final. Demikian, Mbak. Baik, Bu Hadita. Kemudian bagaimana dampak atas kejadian ini terhadap pelabuhan, Bu? Karena dari informasi yang kami dapatkan bahwa aktivitas selain di pelabuhan ini tidak sepenuhnya ditutup. Ya, ini pelabuhan kegiatannya karena ini kebetulan ada di malam hari, aktivitasnya memang tidak seramai ketika ada di pagi atau siang hari atau di sore hari. Jadi memang saat ini masih tetap berjalan. Kami dari Kementerian Perhubungan, termasuk yang ada di otoritas pelabuhan penyebrangan pun juga tetap standby, Mbak, untuk memastikan aktivitas yang lain masih berjalan. Dan kita lokalisir, Mbak, lokasi kejadiannya agar tetap bisa fokus melakukan evakuasi, tapi di sisi lain juga operasional yang lain masih tetap bisa berjalan. Demikian, Mbak. Baik, Ibu Hadita. Saya konfirmasi berarti tidak ada penutupan pelabuhan secara total ya, Bu, ya? Ya, sampai saat ini kami belum melakukan penutupan. Demikian. Baik, Ibu. Terkait manifest dan juga kapasitas kapal. KMP Yunis ini adalah kapal swasta dari informasi yang kami dapatkan. Apakah diketahui berapa kapasitas dari KMP Yunis ini, Bu? Belum ada informasi, Mbak. Jadi sekali lagi kami masih memastikan terus angkapasinya. Apalagi ini kapal swasta ya. Jadi kami harus konfirmasi, check and recheck agar datanya juga data yang paling akurat. Demikian, Mbak. Namun untuk data kapasitas kapal KMP Yunis, berapa KMP Yunis ini dapat mengangkut penumpang dan kru? Apakah ada, Bu? Masih belum, Mbak. Sekali lagi kami harus memastikan dulu. Kami tidak ingin menyampaikan angka-angka yang masih berupa prediksi atau estimasi ya, yang belum pasti. Jadi nanti kalau memang sudah ada data yang paling final, pasti akan kami sampaikan dalam kesempatan pertama. Mungkin, Mbak. Baik, Ibu. Mengenai pengawasan kapal sendiri, bagaimana sebenarnya prosedurnya, Bu? Karena kan hingga saat ini manifest belum diketahui. Iya, prosedur sebenarnya ada, Mbak. Tentu ya, sudah didasarkan. Kemudian sudah didata. Nah, ini yang kami pun juga masih terus lakukan proses, Mbak, data-datanya. Jadi, sekali lagi kami pasti akan menyampaikan semuanya kepada masyarakat dan media jika semuanya sudah pasti sudah final. Demikian, Mbak. Kalau standar operasi prosedurnya sendiri seperti apa, Bu? Mengenai pengawasan kapal motor penyeberangan atau kapal motor penumpang ini, Bu? Ya, di pelabuhan sendiri kan sebenarnya ada otoritasnya ya, Mbak ya. Jadi, ada otoritas yang kemudian akan mengawasi juga bagaimana kapal-kapal ini beroperasi dan memenuhi ketentuan-ketentuan. Serta sudah memenuhi juga persyaratan-persyaratan. Ini yang kemudian untuk saat ini kami juga tengah melakukan cross-check sekali lagi kepada pihak otoritas. Sekaligus juga memastikan bahwa semua prosedur memang sudah dipenuhi. Begitu, Mbak. Baik, Ibu. Sejauh ini sudah ada koordinasi ataupun komunikasi dengan pihak terkait mana saja, Bu? Terkait dengan kejadian ini? Ya, kami saat ini fokus ke evakuasi, Mbak. Seperti halnya setiap kecelakaan, first-in-first yang kami lakukan adalah prioritas melakukan evakuasi dan penyelamatan. Ya, jadi itu memang yang menjadi fokus kami. Sehingga terkait dengan tadi yang sudah ditanyakan soal angka, data, dan kemudian juga penyebab. Itu semua perela kami lakukan. Tetapi fokus utama adalah melakukan evakuasi penyelamatan. Dan koordinasinya tentu bersama Basarnas, PNKT juga kami sudah melakukan komunikasi, termasuk juga dengan TNI-AL, dan semua unsur-unsur yang terlibat dalam evakuasi juga sudah kami lakukan koordinasi. Yang jelas fokusnya penyelamatan dulu, Mbak. Demikian. Baik, Ibu. Saat ini sudah banyak pihak keluarga yang telah berada di pelabuhan untuk menunggu kabar mengenai keluarga dan juga kerabatnya. Kira-kira kapan atau bagaimana mereka dapat bisa mendapatkan informasi mengenai kondisi dari keluarga dan juga kerabatnya? Ya, Mbak. Di dalam evakuasi ini, Basarnas akan menjadi pihak yang fokus ya untuk melakukan evakuasi. Dan kami juga berencana akan membuka posko untuk bisa menjadi tempat mendapatkan informasi bagi seluruh pihak yang terkait, khususnya keluarga korban, keluarga penumpang ya. Jadi, ini nanti akan kami sampaikan lebih lanjut. Namun demikian, yang di lapangan sekarang memang tentunya dan informasi yang mungkin bisa langsung didapatkan di lapangan adalah dari Basarnas. Jadi, ini yang nanti akan menjadi sumber bagi seluruh keluarga dari penumpang. Demikian. Kebur ayam, kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Hahaha. Oh, perlu luar bagi gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Tisu kebangkitan kekayu ini dihentikan. Tidak. Terima kasih telah menonton!